Salam dan bahagia Perkenalkan saya Nur Azizah Ilfatin, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Didampingi oleh Fasilitator Bapak Iwayan Sumerta MPD, serta Pengajar Praktik Ibu Titi Ilmenah SPD-MPD Pada video kali ini saya akan memaparkan visi guru penggerak, yaitu menjalankan rencana manajemen perubahan Tujuan pembelajaran ini, calon guru penggerak mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat Dan visi yang saya rumuskan yaitu mewujudkan generasi emas yang religius, memiliki kecakapan sosial emosional, jujur, kreatif, adaptif, dan kolaboratif Pada aksi nyata kali ini, dengan prakasa perubahan menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran Pendidikan menurut Gehaja Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid Guru tidak bisa memaksakan murid sesuai dengan yang diinginkan Tetapi, guru harus mampu menggali, mempelajari, dan menemukan potensi murid Dan kemudian menuntun serta mengarahkan murid menemukan potensi diri dan menemukan jati dirinya Tujuan pada aksi nyata kali ini yaitu menumbuhkan semangat dan minat belajar murid Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Memwujudkan murid yang mandiri dan kreatif Serta murid merasa senang dan gembira tanpa tekanan dan paksaan Sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar Pada tahap perencanaan, saya mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pembelajaran yang berpusat pada murid Yang menarik dan menyenangkan Memaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreatifitas murid Serta membuat proyek yang sesuai untuk menemukan kreatifitas murid Pada proses pembelajaran, murid secara aktif membuat karya seni dengan bahan yang ada di lingkungan sekitar Murid juga aktif berkolaborasi dengan rekannya dalam membuat ecoprint steaming Hasil dari kegiatan ini Proses pembelajaran mengena pada murid Hasil belajar murid semakin baik Murid dapat memahami materi dan manfaat terkait materi yang sudah dibelajari Serta murid antusias dan semangat mengikuti pembelajaran Dengan perpaduan materi, metode, serta strategi pembelajaran yang dilakukan guru Sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang kondusif Murid terlihat lebih semangat dan gembira Karena mereka bisa berkolaborasi dengan temannya Tingkat kebosanan murid pun berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan Proses pembelajaran lebih bermakna Dan hal terpenting yang bisa dicapai adalah Murid dapat menguasai pembelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan mereka Rencana perbaikan yang akan saya lakukan Yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah Dan teman sejawat untuk mengevaluasi ketercapaian Mendisain kegiatan kreativitas murid berupa panggung apresiasi Serta menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Yang menarik dan menyenangkan Demikian visi guru penggerak Menjalankan rencana manajemen perubahan yang saya buat Terima kasih sudah menonton video ini Semoga sehat dan sukses selalu Terima kasih sudah menonton video ini